halo kawan apa kabar semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat jumpa lagi bersama saya pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengukur pengisian aki menggunakan tang amper karena disini kita bisa melihat motor itu pengisiannya masih normal atau tidak kita bisa menggunakan tang amper ini jika kalian memiliki multi tester digital juga bisa karena saya disini memiliki tang amper disini saya akan mengeceknya menggunakan tang amper Oke sebelum video ini selanjutkan silahkan like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua oke di sini ada sebuah aki motor yang ini adalah kutub positif dan yang ini kutub negatif oke coba kita akan ukur menggunakan tang amper jangan lupa posisi konektornya seperti ini yang hitam kita masukkan ke common yang merah kita masukkan pada ukuran voltase atau ohmmeter jadi seperti ini lalu kita arahkan pada posisi voltase ini adalah voltase nah ini kita arahkan ke sini untuk mengukur dari arus DC yang merah kita pasang ke kutub positif dan yang hitam ke kutub negatif terlihat aki ini dalam posisi mati mesin itu adalah berada pada 11 volt jadi sudah ya kalau dibilang sudah tidak 100% ya tinggal 90% lah oke itu 11 volt coba kita akan nyalakan mesinnya berapakah arus yang masuk kita nyalakan biasa yang merah kita pasang ke biasa yang merah kita pasang ke nah ini bisa mesin menyala dia berada pada 12 volt coba kita akan sambil digas jika sambil digas jika sambil digas kamu ternyata ini kurang nekad secara tidak berubah tiga belas kecanda nah itu kadang berubah 13 dia dia berubah 13 12 nah ini karena minimal itu pengisian adalah di angka 12 sampai 13 berarti untuk pengisian pada motor ini masih dalam keadaan normal sambil ditekan pada konektornya karena kalau dia tidak ditekan kurang menempel oke usahakan untuk dua orang yang satu untuk menarik gas yang satu untuk menempelkan pada aki oke tadi terlihat angka 13 12 tapi untuk kondisi dari pengisian motor itu masih dalam keadaan normal karena disini kondisi tadi posisi mati mesin itu adalah 11 volt di saat menyala itu adalah 12 12 volt kita matikan lagi mesinnya oke ini sudah mengisi yang tadinya adalah 11 volt sekarang kondisi mati sudah 12 volt jika tang ampere kalian pada saat mesin dinyalakan itu berada di 12 13 itu berarti untuk pengisian dari motor ke aki itu masih dalam keadaan normal atau tetap mengisi oke demikian video dari saya bagaimana cara mengukur arus yang masuk pada sebuah aki motor menggunakan tang ampere demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh mempunyai luara mempunyai amasa sejabak an dan digibuk eh